Ya, pabrik mulai beroperasi kembali pada tahun 2012, namun dalam kondisi berbeda seperti seacayanya, yaitu pada tahun 1990-an, karena kala itu Leces menjadi salah satu perusahaan terbesar di ASEAN. Dan beberapa saat kemudian terdengar bahwa nasib ratusan karyam pabrik kertas Leces sudah tidak jelas. PT Perusahaan Pengelola ASEAN memastikan PT Kertas Leces mengalami pilot atau bangkrut, tepatnya sejak 25 September tahun 2018 lalu. Hal tersebut sesuai dengan putusan pengadilan yang menyebutkan perseroan penghasil kertas ini tidak bisa menjalankan operasional dengan sehat. Dan sejak berkembangnya era internet, memang penggunaan kertas sangat berkurang, apalagi penggunaan paperless gencat dilakukan oleh berbagai organisasi nirlaba, terlebih dikaitkan dengan penebangan hutan dan kelestarian lingkungan. Usai dinyatakan pilot, aset perusahaan harus dijual, untuk menutup kewajiban yang harus dibayarkan ke kreditur. Belum ada secara rinci, namun kewajiban yang harus dibayarkan sekitar 2 kali lipat dari aset perusahaan, sekitar 1 triliun. Namun masalah belum berakhir, salah satu kreditur yakni PT Perusahaan Pengelola ASEAN atau Presero, tak terima karena merasa tidak mendapat jatah semestinya. Tak sampai di situ, ratusan pekerja dari pabrik kertas PT Leces ini datang ke pengadilan. Mereka meminta segera dicairkan pesangon akibat adanya PHK. Dan hingga saat ini sudah 4 tahun berjalan, sebanyak 1.700an pekerja PT Kertas Leces Persero tidak mendapat gaji serta pesangon atas pemutusan hubungan kerja atau PHK yang diterimanya waktu itu. Wah, sangat disayangkan banget ya teman-teman. Padahal dulu perusahaan ini benar-benar berjaya, bahkan dia menjadi perusahaan terbesar di ASEAN. Dan sekarang dia harus bangkrut karena perkembangan zaman. Bahkan perusahaan ini tidak bisa membayarkan kewajibannya kepada karyawannya. Bahkan pesangon pun tidak dikasih waktu itu. Hingga 1.700 orang tidak mendapatkan haknya. Wah, lumayan juga ya. Jujur, aku sendiri sangat penasaran dengan kondisinya saat ini. Karena ya, historinya dulu kan dia pernah menjadi salah satu perusahaan yang besar dan terkenal di ASEAN kan ya. Terus, tiba-tiba dia pilot, gimana kondisinya saat ini? Nah, pas aku datang ke sana, ya lumayan mencengangkan sih. Karena bangunan kan sudah tidak terawat lagi. Karena tidak terpakai, jadi tidak ada maintenance setiap bulannya. Sehingga bangunan-bangunannya atau perabotannya sudah tidak bisa terlihat seperti dulu. Pastinya untuk bangunannya sudah beberapa yang robo. Pastinya untuk bangunan-bangunannya sudah tidak terjadi.